Intro Banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terjadi Jumat sore tanggal 12 Februari tahun 2021 Banjir lahar dingin itu juga terpantau seismograf pos pengamatan Gunung Api, PGA, Semeru di Gunung Saur, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro Banjir tersebut sebagai getaran lahar hujan, petugas pos PGA Semeru, Liswanto, menyatakan getaran itu mendominasi hasil rekaman seismograf sore tadi Berdasarkan informasi yang dihimpun laporan kegempaan menunjukkan adanya gempa letusan dan embusan Gempa letusan tercatat 14 kali dengan amplitude 10-22mm dan durasi 55-107 detik Sementara gempa embusan tercatat sekali dengan amplitude 5mm dan durasi 33 detik Getaran banjir atau lahar hujan terekam sekali dengan amplitude 40mm dan durasi hingga 7200 detik atau 2 jam Status aktivitas Gunung Api dengan ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut tetap di level 2 atau Waspada Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, PVMBG, merekomendasikan masyarakat pengunjung atau wisatawan Agar tidak beraktifitas dalam radius 1 km dari Kawah atau Puncak Semeru Khusus arah bukaan Kawah di sektor Tenggara, Selatan, radius bahaya sampai 5 km Masyarakat diminta mewaspadai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di Puncak Semeru Sudah saatnya, Aって, Ptenggara dan Nwayat, berkaitan sebagai Banyang Iyama, 13.000 4.000 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000 6.000 8.000 6.000 7.000 5.000 10.000 5.000 3.000 6.000 5.000 7.000 5.000 8.000 100.000 4.000 5.000 4.000 8.000 5.000 Terima kasih telah menonton!